assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menggunakan tap ulir secara manual maksudnya adalah membuat ulir pada sebuah atau suatu benda kerja dengan tap ulir secara manual menggunakan alat bantu handle tap atau juga bisa dengan menggunakan kunci Inggris ada pun cara menggunakan tap ulir secara manual atau dengan alat bantu handle sebelum melakukan pekerjaan tap ulir gunakan dulu alat pelilu diri selanjutnya periksa alat bantu kerja seperti palu handle tap atau bisa kunci Inggris kemudian siapkan benda kerja dan mata tap ulir setelah semua siap pastikan kondisi tap ulir sentral putar handle tap secara bulat balik tanan kiri atas serbuk ulir bisa patah dan keluar dari lubang ulir lakukan dengan hal yang sama pada setiap benda kerja M10 kali 1,5 ini berarti bahwa mata tap ulir tersebut digunakan untuk membuat ulir M10 dan untuk standar lubang diameter bur pada benda kerja adalah 10 sampai 1,5 sehingga kita buat mata bur dengan diameter 8,5 mm untuk membuat atau melubangi benda kerja Oke guys jangan lupa like comment share and subscribe see you next video peace out and bye bye